Boneka ini marah karena cemburu sama pengasuhnya Awalnya boneka ini dirawat sama Laura dengan sangat baik Di itu Laura ingin menghabiskan waktunya bersama pacarnya Saat mulai tiba-tiba tak denger suara aneh di bawah Mereka pun memeriksanya kan Nim pun mematikan musik yang diputar dengan keras Laura pun langsung mengambil dan melihat boneka itu Laura tahu jelas jika boneka itu cemburu Nim merasa tidak ada yang beres Dia ingin Laura pergi dari sini bersamanya Tetapi Laura menolaknya Beberapa hari kemudian mantan Laura pun datang Dia mengancam Laura untuk pergi bersamanya besok Tapi Laura tetap bersih keras untuk tinggal Merawat boneka itu Karena marah ia pun memecahkan boneka itu Laura pun kaget dan kepala boneka itu pecah Seluruh ruangan di situ pun mulai bergetar Ia mendengar ada suara di cermin dan mendekatinya Tiba-tiba saja cermin itu pecah Dan ternyata boneka itu masih hidup guys Ia pun keluar dari cermin itu dan membalaskan dendamnya Laura dan Nim pun mulai ketakutan Boneka itu pun langsung menyerang mereka tanpa berbicara Lalu ia mencekik pria yang memecahkan kepalanya tadi Dan membunuhnya dengan pecahan kaca Dan akhirnya Laura pun bisa menenangkan boneka itu Dan di saat yang tepat Laura mengambil tongkat dan menusuk perut boneka itu guys Boneka itu juga merasakan kesakitan dan akhirnya dia jatuh dan meninggoy Tiba-tiba saja rambut wanita ini ada yang narik Dan diseret-seret seperti itu guys Keluarganya pun berusaha untuk menolongnya Bria itu mencoba untuk menahan kakinya kan Dan Sarah pun memotong rambut gadis itu Akhirnya ia pun selamat Tiba-tiba ada suara aneh kan Dan diikutinya sampai ke sungai Ia pun melihat tubuh putrinya di sungai guys Ternyata arwah itu menciptakan ilusi Dan di suatu malam tiba-tiba saja Anaknya melihat boneka Annabel yang sedang bergerak Untungnya ayahnya datang tepat waktu Kursi itu melayang, ayahnya menobrak pintu Kursi itu mengenai mereka Tiba-tiba ayahnya menerima telpon dari Robert Dan mengatakan jika boneka Annabel itu ingin membunuh mereka Ibunya pun kerasukan roh Annabel Ia pun ditutupi kain putih dan diikat Kemudian Egy pun mengeluarkan buku dan memulai pengusiran Tapi wanita itu bisa lolos dan mengambil gunting Ia pun masuk dan menemukan persembunian putri Tepat pada saat ia sudah siap menyerang Wanita itu pun memegang kepala Bella Ia mengingatkan akan cintanya kepada putrinya Bella pun berangsur-angsur siuman Roh jahat pun akhirnya keluar dari tubuhnya Lalu semua lebam di tubuh Bella juga menghilang Akhirnya keluarga Bella bisa pindah dari villa itu Berkat bantuan dari keluarga Lawrence Dan mereka pun kembali kehidupan yang damai Wanita ini dikurung di peti mati oleh suaminya Sehingga ia benar-benar kehilangan tenaga dan pingsan Lalu ia dipaksa mencuci mukanya Dia takut untuk melawan karena dia dijual oleh ibunya sendiri Kepada sepupu iblisnya seharga 6 dolar Suatu hari ia mendengar desainer Keung berbicara dengan asistennya Keluarga Keung membutuhkan seorang pengasuh untuk merawat ayahnya Karena ia mengira Keung adalah seorang pria sejati dan pria yang baik Suatu hari ia menyelinap keluar dan merubah penampilannya Dia melamar pekerjaan di rumah Keung Tetapi dia tidak mengungkapkan identitas aslinya Melihat sikapnya yang tulus Keung memberi masa percobaan Akan tetapi saat ia melihat Kiangba Ia tercengel Lelaki tua itu cacat mental EQ berusia 3 tahun Dia telah dikurung di kamarnya oleh keluarganya selama lebih dari 30 tahun Dan tidak diizinkan keluar Ia memutuskan tetap tinggal dan melayani lelaki tua itu Meskipun dia bertanggung jawab untuk memandikannya Dan melihat hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat Dia merasa itu lebih baik daripada tinggal di rumah suaminya yang seperti neraka Tapi hari itu nenek juga memberitahunya Jika ia pengen tinggal dia harus mematuhi satu syarat Nikahi anak Bung Suko dengan begitu kamu terikat padanya Di sisi lain pria yang jahat itu mengetahui bahwa Katia melarikan diri Pria itu sangat menyukai kubus rubik Jadi dia membentuk kepalanya seperti kubus rubik Cara ini bisa ia memainkan kubus putih kapanpun dia mau Suatu hari sambil menunggu kereta bawah tanah di stasiun metro Ia melihat arloginya masih ada waktu Ia pun mulai memutar kepalanya seperti kubus rubik Sayangnya kubus itu macet karena airponnya Pria itu bisa melepaskannya Petugas pembersih melihat hal ini ia terkejut Ia tidak percaya kepala bisa dipelintir seperti kubus rubik Dan semakin banyak orang yang bingung dan mulai berkumpul Pria itu menyisi rambutnya dan berpikir sejenak Dia memperlambat putarannya namun dia masih belum bisa menyelesaikannya Dan bahkan dia ditertawakan oleh seorang anak kecil Pria itu sangat marah Jadi ia mengeluarkan sebotol minuman untuk mengisi kembali energi Tekniknya kembali terampil dan tak lama kemudian Dia berhasil mengembalikan fitur wajahnya ke tempatnya Bagi yang like dan subscribe semoga masuk ke surga Ini adalah seorang ibu yang cerobok kehilangan putrinya Ibu ini terlalu sibuk memperhatikan hpnya Dan putrinya mengikutinya dari belakang Si ibu sesekali memberi isyarat Akan tetapi putrinya tertarik dengan mainan di sebelahnya Ibu itu tidak sadar kalau ia berjalan sendiri Karena putrinya tidak mengikutinya Si ibu langsung naik bus dan memanggil putrinya untuk menyusun Dan si anak baru menyadari bahwa ibunya hilang Ia memanggil dengan keras dan berlari menuju bus Tetapi bus sudah mulai jalan Gadis itu dan ibunya semakin menjauh Pada akhirnya dia mulai menangis Ibu di bus selingkuh Si ibu baru menyadari bahwa putrinya hilang Ia pun mulai ketakutan Dan memanggil nama putrinya dengan keras Meminta supir untuk berhenti Setelah turun dari mobil Si ibu tidak tahu bagaimana cara menemukan putrinya Ia hanya bisa menunjukkan arah sambil berjalan Dan memperlihatkan foto putrinya Dan menanyakan apa anda melihatnya Ibu benar-benar cemas saat ini Si anak datang ke tempat terpencil Ia sangat lelah dan hanya tertidur di bawah kain plastik Setelah beberapa saat Dia tiba-tiba didekati seseorang Gadis kecil itu terkejut dan berteriak keras-keras Pria itu menyuruhnya untuk tidak berteriak Bagaimana kisah selanjutnya kita lanjut berdua ya Tiba-tiba ada sebuah tangan muncul dari perut wanita itu Teman-temannya pun mencoba untuk menyelamatkannya Namun tangan itu mencoba untuk meraih mereka Dan tiba-tiba saja wanita itu terlempar ke dinding guys Dan wanita itu pun meninggoy Mereka pun ketakutan dan lari ke atas Tiba-tiba di atas tertiup angin yang sangat kencang Pria ini merasa ada yang tidak beres Pas ia noleh Ia melihat hantu guys Dan hantu itu membunuh pria itu Mereka pun melihat temannya yang sudah tertusuk paku guys Mereka pun dengan cepat bersembunyi di ruangan pengering Wanita ini pun mencoba untuk meminta bantuan Tetapi di sana tidak ada sinyal guys Jadi ia pergi untuk mencari sinyal kan Saat ia keluar tiba-tiba lampu padang Tiba-tiba tubuh Mei tidak bisa bergerak Sementara itu Min mencoba untuk membuka pintu Dengan menggunakan alat pemadam Namun pada saat ia bisa masuk Min tidak ada di sana guys Dan tiba-tiba saja mesin pengering menyalakan Ternyata Min ada di sana Min merasakan panas dan mencoba untuk meminta tolong Suhu semakin tinggi sehingga mesin pengering itu pecah Dan tamannya pun juga ikut terlempar Ketika tamannya itu bangun lagi Hari sudah berlalu Terlihat orang tuanya juga kembali Orang tuanya tidak dapat melihatnya Karena dia sudah meninggoy pada saat kejadian tadi malam Film ini menceritakan tentang asal-usul kentang spiral Di suatu hari ada pertemuan seluruh raja-raja Nah mereka membuka tutup sajikan Di situ ada makanan yang ditusuk memakai tusuk sate Mereka kaget dan bingung Awalnya makanan itu diremehkan sama raja yang ada di situ Mereka merasa disajikan sama makanan kampungan Lalu raja yang satu ini membuka isi surat Nah disitulah ia menjelaskan makanan itu Awalnya ia meminta maaf Yang telah menyajikan makanan sederhana yang bertema kentang Disitu para raja kelihatan kayak gak suka gitu ya guys Disitu namanya kentang yongsu Tapi kalau di Indonesia itu kentang spiral ya Ternyata koki yang membuat kentang itu adalah wanita ini guys Raja itu mengatakan kentang itu dibuat dengan tema seperti kumis naga Disana itu makanan pokok mereka adalah kentang Raja pun menyuruh mereka untuk mencicipinya Saat mereka menggigitnya Mereka sungguh tidak percaya kalau rasanya bisa selezat itu Ibu ini memarahi anaknya yang larut malam baru pulang Yang bikin kesal lagi di telpon-telpon gak diangkat Si anak malah membantah perkataan ibu dan meminta jarak darinya Lalu memilih keluar dari rumah Ibu ini sangat menyayangi putrinya itu Setiap pagi ia selalu membuat nasi goreng kesukaan putrinya Anak ini benar-benar pemalas Ia pun selalu bangun ke siangan Sehingga membuat ibunya ngomel-ngomel setiap hari Jangankan ngurusin rumah, ngurusin dirinya sendiri Ia sangat malas guys Di suatu hari ibunya ngajak ia ke pasar kan Eh ia malah pergi jalan-jalan bersama teman-temannya Sampai-sampai larut malam gak pulang-pulang Itu membuat ibunya sangat marah Yang bikin kesal lagi di telpon-telpon gak diangkat Si anak malah membantah perkataan ibu dan meminta jarak darinya Lalu memilih keluar dari rumah Ia pun tidak tahu arah mau kemana Akhirnya ia lontang-lantung di jalan Lalu ia melihat kedai nasi goreng Ternyata nasi goreng itu mirip seperti nasi goreng yang dibuat oleh ibunya Ia pun memakan nasi goreng itu sambil menangis guys Dan menyadari semua kesalahannya Ia pun mengingat masa kecilnya bersama ibunya Terima kasih telah menonton